Masalah ini pikirnya masih selalu, ini gak serius itu, sepanjang bergabung, kalau dikauan-kauan sekolah-olah, jadi meroyak itu, karena kita tahu gak apa-apa hal, jangan lupa dikauan-kauan. Kalau-kalau gini-kauan memang, masalah. PEMBICARA 1 Oke sih, kalau ini oke lah ya, kalau ini juga bisa membantu lah ya, Iya Pak, ini kan tolong-tolong sementara, ini umpurnya aja. Ini umpurnya sampai kapan? Tiga hari lagi, Pak. Tiga hari lagi, kemarin. Kemarin saya udah ngecek, udah bekerja supaya. Cepat-cepat. 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 Secara keseluruhan, memang masih ada. PEMBICARA 1 Oh ya. Tapi yang keharjaan sebelumnya kemarin, insyaallah untuk semua tersaik. Tersaik ya. Tersaik ya. Tersaik ya lockdown. Tersaik ya Dokosh. Morafis gitu ya. Oke. 400 meter ya? Iya 400. Terima kasih. 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 ini dari sebelah kiri saya ada sungai jadi sungai ini sudah merembes di bawah sehingga berada di bawah gara ini secara teknis mau di cek dulu karena apa? karena ternyata ternyata kalau kemudian ini dibongkar, diperbaiki dan tidak di tes di bawahnya kemungkinan checklist maka mau diperbaiki nah karena ini sebuah mungkin dibongkar sampai di sana kalau kita ngejar lebaran gak mungkin selesai maka dilakukan overlay dan ini kerja sehari selesai maka besok juga selesai ini penanganan-penanganan sementara dari balai besar jalan, dari Kementerian PNP di jalan nasional yang menurut saya baguslah, ini bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat dalam menangkap penyangsong lebaran makanya alhamdulillah yang gede-gede udah fede semua saya mau pastikan udah fede semua ini ya 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 totalnya kan Rp5.000 tapi gak bisa selesai ke barang akan berkontrak kemarin di SMP dan baru mulai ke acara 3 hari baru ini berarti ya yang gini ini anu ya tapi diisi gitu ya pakai di silang ada silangnya tadi Bapak lihat silang asfal silangnya asfal jadi ini kan memang tadi kalau Bapak lihat dari semua pombak bensin itu kan sebenernya masih yang harus kita kerjakan semua pombak bensin ini ya ya setelah berat nanti sampai sisanya disana lima tingkah totalnya Pak iya 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 siap Pak siap ya 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 selamat menikmati masih lama kembaraan oh iya, siap siapkan dari lama di balai sedang mengucapkan iya, dalamnya sampai itu takut tadi yang bapak lihat itu yang kemasuk viral bapak lihat kan sudah oh iya iya talib talib tinggal dimana? ini, sebelah ini kemarin rusak ya? iya kemarin jadinya kapan ini? kira-kira ini sudah sejak sebelumnya sudah dilewati pembukaan dari ini oh hari ini? iya oh jadi kemarin belum? belum oh iya 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 sebelumnya rusaknya kayak apa? pecah-pecah ya lho pak? pecah-pecah? iya kalau lewat? iya pelan-pelan oh pelan-pelan ya ini termasuk macet gak? tidak terlalu oke kira-kira ini ini memanfaat ya mulai dari ini ya, mulai dari ini ke sana mom bensin tadi pak mom bensin tadi, terus sampai ke sana terus lagi ya kamu kelas berapa? kamu kelas berapa? kasih TK 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 mau mainan gak? mau mainan gak? mainan pak kita mainan mas 2 cewek, 1 cowok kamu kok cowok kalungan toh? cek aja cewek-cewek oh ini kalungnya apa ini? etalika pak oke oke udah selesai kita kalau pulang balik sini ya iya balik gak pak? iya terima kasih ya ini 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 Dalam Balai Besar ini Bu Widah ini bosnya nih, jadi dari Balai Besar memang ngebut kemarin menjelang apa lebaran termasuk area ini. Ini area yang kemarin protesnya cukup banyak, dimana ini yang jalur batangan. Kemarin terus ada ini dikebut, sudah jadi, per hari ini sudah mulai bisa dilalui dan kita lihat lancar waktu tadi kita tanya warga kondisi dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Ini ada satu, dua ruas yang belum lintas, nanti kita ditakan kepada warga yang lewat untuk berhati-hati. Nanti akan kita kasih tulisan di sana untuk memberikan peringatan dan tidak hanya akan berhenti, ini dari Balai Besar nanti akan coba kita genjol terus. Kami akan bantu untuk komunikasi dengan Pak Menteri PUPR, sehingga anggaran-anggaran sesa, lelang itu saya kira bisa dipakai untuk memberikan di jalur pantura. Di jalur pantura ini kalau kita bandingkan dengan jabar, dengan jatim, kita lumayan, lumayan paling bawah gitu. Jadi kita mau kejar, ini komitmennya Ketua Balai Bu Widah bagus sekali, kita dukung penuh gitu ya, agar ini bisa dilakukan percepatan. Sehingga nanti tidak ada asumsi yang terbangun seolah-olah ini projek abadi, tidak gitu ya. Memang segmen-segmennya belum selesai gitu ya, ini yang mesti kita bereskan. Ya, oke. Sudah, makasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati.